Selamat siang Ini Bohlam H11 Di order buat Agia Alia Atau mobil LCGC yang Yang apa Yang Toyota atau Daihatsu Keluaran Toyota atau Daihatsu ya Yang kecil TRD atau yang ini Pokoknya dia di order adalah Untuk versi projector Bohlam ini termasuk Bohlam yang baru Bohlam baru launching Di September 2021 Awal September 2021 Bohlam ini adalah Bohlam baru Baru launching Mereknya apa Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu dengan logo GL Disini Anda harus pastikan disini ada logo GL Itu adalah keluaran dari Juragan Lampu Disini ada segel logo Warranty Void Disini juga ada logo hologram Kita punya ya Oke itu saja ya Memperkenalkan produk baru Dan ini di order untuk Agia Alia Mobil LCGC Yang kecil Nah kita akan mendemokan ya Kan bawaan pabriknya menggunakan Proyektor H11 Proyektor H11 itu seperti ini ya Sama yang dipakai di Toyota Avanza Veloz Dipakai di Toyota Fortuner Dipakai di Sienta Dipakai di Mobil-mobil Keluaran dari Toyota ya Yang menggunakan proyektor Halogen H11 Atau di mobil Honda Seperti Honda BR-V Honda CR-V Kalau di mobil Suzuki Seperti Suzuki R3 Yang 2019 ke atas Atau di Suzuki Wagon Air mungkin ya Pokoknya di Yang menggunakan proyektor Halogen H11 Kalau di mobil lain Mitsubishi Mungkin di Pajero Exit ya Kalau Toyota Paling banyak Sepertinya Toyota Rush Daihatsu Terios Sienta Kalau di Daihatsu lagi Daihatsu Sirion Ya Intinya proyektor Halogen H11 Nah Bawah halam ini Lebih terang 3,5 kali Dibandingkan Halogen standar 55 Bawah halogen standar Halogen 55 Itu menghasilkan 1.000 lux Dengan jarak ukur Yang sama Bawah halogen ini Menghasilkan 3.500 lux Jadi bawah halogen ini Lebih terang 3,5 kali Itu secara teori Tapi banyak juga Orang bilang Sudah pasang ini Sudah beli bawah halogen ini Sudah beli bawah halogen ini Sudah beli bawah halogen Merek apapun Pak Saya pasang di mobil saya Masih tidak terang Contohnya Ya mobil Toyota Fortuner Toyota Rush Kenapa? Karena Ciri khas dari Penggunaan proyektor itu Outputnya tipis Ya Saya ngomong apa adanya To the point Anda boleh percaya Anda boleh tidak Pakai proyektor itu Output tipis Ya Outputnya tipis Jadi tidak bisa tebal Anda mau terang Itu tebal Outputnya harus tebal Ya Pakai proyektor Outputnya tipis Saya ngomong apa adanya To the point Tetapi Bawah halogen ini sudah lebih terang Tiga setengah kali Daripada halogen standar Mobil Anda Tapi masih banyak juga Yang membilang Kurang terang Saya tidak tahu Ya karena Kelemahan dari proyektor itu Outputnya tipis Ya Saya ngomong apa adanya To the point Bawah halogen ini juga stabil Ya Tidak ngedrop Bawah halogen ini Lumennya berapa Saya tidak bisa ukur lumennya Banyak pedagang yang bilang juga Pak Bolam yang saya jual 10 ribu lumen Anda sebagai pembeli Anda percaya 10 ribu lumen Gimana cara ngukurnya 10 ribu lumen Sedangkan alat ukurnya Tidak ada Ya Jadi hati-hati Untuk Anda yang suka Ditipu Karena banyak Pembeli ya Suka ditipu bro Jadi Saya sebenarnya Mengedukasi Anda Supaya Anda jangan tertipu Tapi banyak juga bro Yang menitipu Kenapa Karena dia lebih percaya Dengan Tulisan di kardus Karena dia lebih percaya Dengan deskripsi Yang ditulis Tetapi kenyataannya Tidak sampai Banyak seperti itu Ya Jadi seperti Anda beli Barang misalnya Atau beli susu Disitu ada kemasannya Atau Anda beli vitamin Multivitamin Disitu ada zinc 10 miligram Disitu ada Vitamin C nya 500 miligram Nah Anda Banyak orang percaya Spek disitu Tetapi bagaimana Cara Anda membuktikan Itu multivitamin Obat itu Benar-benar ada 500 miligram Vitamin C nya Apakah Anda bisa Membuktikan Kebanyakan Tidak Jadi Anda hanya Percaya Kemasan Nah sama Jangan sampai Kalau Anda beli LED ini Jangan sampai Anda percaya Di kemasan Kenapa Karena kita harus Praktek Kita buktikan Benar gak 10 ribu lumen Gitu loh Nah tapi 10 ribu lumen ini Kita tidak bisa Buktikan Kita Saya hanya bisa Membuktikan Lux Lux itu Dengan membandingkan Output cahaya Jadi disini ada Alat ukur Disini ada Alat ukur Disini ada Patokannya Disini kita Bolamnya kita Taruh Begini kita Ukur Itu bisa 3500 lux Terbaca Sedangkan Kalau halogen Halogennya H11 Nih ada Bolam H11 Seperti ini Kita ukur Kita taruh disini Kita baca Itu hanya Terbaca 1000 Jadi Intinya Bolam ini Lebih terang 3,5 kali Dibandingkan Halogen standar Jadi sudah Pasti lebih terang Itu secara teori Nah Kadang-kadang Ada orang bilang Mau outputnya padat Nah itu yang saya bilang Susah Susah Paket proyektor itu Tidak bisa padat Outputnya Anda mau pakai Proyektor apapun Paket proyektor Mau merek Apapun Aftermarket pun Tidak bisa padat Paket proyektor Karena proyektor itu Outputnya lebar Satu Menangnya lebar Tapi tipis Ya Cut off rapi memang Ya Tapi kelemahannya adalah tipis Dengan lampu jalan Biasanya kalah Saya ngomong apa adanya To the point Oke Bolam ini stabil ya Tidak ngedrop 30 watt Ya 30 watt Bolam ini full adjustable Anda bisa Adjustable 360 derajat Dorong maju Dan tarik mundur Ya Bolam ini mempunyai Bayangan gelap Kecil Tidak besar Bolam dengan bayangan gelap Yang kecil Dan tidak besar Makin bagus Ya Kalau anda Nah itu bayangan gelapnya Tidak besar ya Kalau anda mencari Anda memakai bolam Yang bayangan gelapnya besar Anda rugi Kalau anda mencari Apa Memakai bolam Yang bayangan gelapnya besar Dan gelap sekali Itunya anda rugi Ya Jadi makin tidak gelap Makin anda untung Ya 6000 Kelvin Seperti ini cahayanya Warnanya Ya Bolam ini juga tidak storing Tidak mengganggu radio mobil anda Tidak mengganggu Elektronik mobil anda Ya Pendinginannya Ini teknologi terbaru Mempunyai keunggulan Triple Cooper PCB Ada 3 buah layer 3 buah lapis Batang tembaga Untuk pendinginan Ada heatsink Dan kipas Ya Jadi Ini bolam memenuhi syarat Bolam bagus Makanya baru kita mau jual Spesifikasinya tinggi Untuk pendinginan Kenapa Karena Musuhnya led Adalah panas Adalah panas Makin panas Anda makin rugi Makin panas Makin ngedrop Wattnya Makin panas Cahaya makin menurun Nah Bohlam ini Sudah triple layer Ya Tembaganya sudah 3 lapis Untuk menarik panas Membuang panas Nah Keunggulan lain Tipe ini Dia Chipnya adalah Persegi panjang Dari keramik Tipe CSP CSP itu bukan merek Tetapi teknologi Chip size package Ya Persegi panjang Tetapi dia ada Tambahan satu segmen Di bawah Nah Satu segmen ini Adalah untuk membuat Output lebih padat Di tengah Satu segmen ini Karena dia persegi panjang Terus ada satu segmen Tambahan satu dot Nah dot ini Anda bisa taruh di bawah Atau taruh di atas Jadi Kalau ini sudah dipasang Anda bisa taruh dot Titik tambahan ini Di bawah Atau di atas Seperti ini Itu mempunyai efek Itu mempunyai efek yang berbeda Ya Jika Anda taruh di atas Output akan lebih padat Di bawah Tapi kalau Anda Taruh di bawah Output akan lebih padat Di garis cut off Jadi ini ada hubungannya Dengan Kepadatan Jadi Anda jangan sampai Salah pasang Nah Ini sebenarnya Saya kurang merekomendasikan Juga untuk proyektor Kenapa? Karena dia tidak mempunyai Garis patokan Jadi Anda tidak tahu Nanti arahnya kemana Ya Ini bawah lam dipasang Anda tidak tahu Dipasang di proyektor Anda tidak bakal tahu Ini arahnya di mana Kunci Selesai Kunci Nah ini Bawah lam ini sebenarnya Harusnya dipasang di mana? Begini Begini Atau begini Atau begitu Bagaimana yang benar? Tidak tahu Karena Anda mau ngidip Di depan juga tidak bisa Jadi makanya Sebenarnya di awal Saya kurang begitu Rekomendasikan ini Untuk dipasang di proyektor Kenapa? Karena tidak mempunyai Garis panduan Anda tidak tahu Ini kemana Kemana Jadi untuk Anda Orang awam Bisa salah pasang Bisa agak sedikit Salah pasang Tetapi kalau Anda Beli di saya Mau gak mau Saya harus membantu Anda Supaya Anda Hasilnya maksimal Seperti itu Nanti kita akan Bikinkan garisnya Mau gak mau Anda Nanti pas pasang Anda harus ikuti Patokan garisan ini Makanya kita Gambarin bro Untuk Anda mungkin Kadang-kadang sepele ya Ah si Jungki Mengomong doang Gue juga ngerti Ya Anda berarti Cerdas Banyak orang Di luaran Yang gak paham bro Ya Di soal lampu Buta Sama sekali Ya banyak loh Yang seperti itu Jadi kita sudah Sudah dibikin video Pak Ditonton aja Videonya Pak Masih bertanya Banyak ya Tapi gak apa-apa Memang tugas saya Adalah disitu Ya Jadi bohlam ini Tidak mempunyai garis patokan Mau gak mau Kita gambarkan sendiri Kenapa Karena kalau bohlam Yang mempunyai garis patokan Seperti ini Nah ini enak sekali Jadi Anda tinggal Arahkan ininya vertikal Ininya vertikal Adalah vertikalnya ini Kenapa sih harus Vertikal Atau harus ada arahnya Harus ada arahnya Kalau Anda masang begini Salah Anda masang miring begini Salah 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 Horizontal Salah Harus vertikal Ya harus ada arahnya Nah makanya ini harus ada Yang membriefing Anda Sebagai Tutor Karena gak sembarangan Ya Kalau Anda beli Di orang yang Hanya Tahu jual Ya Anda bingung nanti Makanya hasilnya Gak bisa maksimal Saya sih berusaha Semaksimal mungkin Supaya hasilnya bagus Intinya seperti itu Karena kan Anda Sudah keluar biaya Untuk Beli Jadi saya harus Siap untuk memandu Anda Ya Nah ini kita kasih lihat Hasil outputnya Ya di tembok Nah seperti ini Hasil outputnya Ya Outputnya sih terang Ya cuman Buat Anda yang gak paham Ya perlu Panduan lah Intinya seperti itu Ya outputnya akan Seperti ini Ya 6.000 Kelvin 3.500 lux Outputnya adalah Seperti itu Saya sudah ngomong Dari awal Memakai proyektor Tidak bisa terang Ya Karena proyektor itu Menangnya adalah Di output lebar Kita butuh terang Adalah supaya Outputnya bisa padat Nah pakai proyektor Tidak bisa padat Saya ngomong Apa adanya To the point Ya Jadi banyak orang Yang masih belum puas juga Ya mengganti led Dengan proyektor Pemasangan Ya tapi intinya Di atas Di atas kertas Ini sudah lebih terang 3.5 kali Daripada Halogen ya Dan ini bolam Tipe baru ya Mereknya adalah Juragan Lampu Disini ada logonya JL Ya Keluaran dari Juragan Lampu Barang ini ada Garansinya Dan kita akan segel Ya semua produk saya Sebenarnya ada segel Jadi Jadi saya Sudah antisipasi Dari zaman dulu juga Kalau kita jualan barang Harus ada segel Di Juragan Lampu Jadi jangan sampai Anda beli di tempat lain Mengaku Produk Juragan Lampu Gitu ya Jadi membawa Nama kita Padahal bukan barang kita Ya jadi ada segelnya Ada segel hologram Dan ada segel Ada segel Itunya lah Pokoknya intinya Harus ada segelnya Bahwa itu Membuktikan Baru barang Produk Yang Saya punya Atau yang saya keluarkan Ya jadi buat Anda Hati-hati Disini ada logonya Ini tipe baru Ya Tipe triple Cooper PCB Ya Tipenya adalah H16 H11 H8 H9 Ya Nah ini kebetulan Di order untuk Toyota Agia Kenapa sih Ada versi ini Ya ini versi Sebenarnya versi Entry level Ya versi entry level Itu adalah versi Harganya menengah Kebawah Ya ekonomis Sebenarnya Ya sebenarnya Kalau untuk itu Saya lebih rekomendasi Tipe Tipe KRI DCP Cuman kan harga Tipe KRI DCP Kan harganya lumayan Ya Nah ini versi Agak murahnya Harga di bawah KRI DCP Ya DCP itu Double Cooper Tapi ini boleh bilang TCP Triple Cooper PCB Ya Tiga buah batang tembaga Ya Dan jangan lupa Ya Tadi saya harus Demokan mestinya Ya Saya demokan dulu Sebentar Jadi ini ada bedanya nih Seperti tadi saya bilang Ada segmen tambahan Ya Segmen tambahan itu Anda bisa taruh di atas Atau taruh di bawah Nah kita akan demokan Apa sih bedanya Kalau ditaruh di atas Dengan di bawah Ya Kalau Anda bisa lihat Di kamera sekilas sih Mungkin Kalau mata sih kelihatan ya Nah ini jika dipasang Burem ya kameranya Nah ini jika dipasang Kalau Chipnya di atas Tapi kalau kita balik ya Karena dia adjustable 360 derajat Ya enak aja Anda Anda bisa tarik mundur Anda bisa dorong Maju Ya Kalau ditarik mundur Ininya akan lebih lebar Akan lebih cakep Ya Kelihatan nggak tuh Kalau dari kamera Ininya akan lebih lebar Jadi lebih dekat Ke bumper mobil Anda Ya Nah ini kalau Dot titik tambahannya Di atas Nah ini kita balik Nah kalau ini Dot titik tambahannya Di bawah Ada perbedaan nggak Kalau saya bilang sih Dari mata ada Di sininya Jadi agak lebih tebal Kalau tadi Di garis cut offnya Yang lebih tebal Sebentar Nah kalau ini jika di atas Ya Nah ini ditarik mundur Saya nggak tahu ini di kamera Burem atau tidak Tapi kalau dari mata sih Terlihat ya Jadi bohlam ini bisa Didorong maju Didorong maju Nah seperti ini Atau ditarik mundur Nah ditarik mundur Ya ditarik mundur Maksimal kira-kira 2 mili Makanya ini perlu Kalibrasinya penting ya Karena di awal video saya Waktu memperkenalkan tipe ini Sebenarnya ini saya Menjual tipe ini adalah Buat ke arah fog lamp Ya Untuk Anda yang mencari Fog lamp alternatif Murah Karena mobil-mobil zaman sekarang Fog lampnya masih Masih halogen ya Jika Anda mau fog lampnya Sekedar warna putih Sebenarnya kita mau Memperkenalkan tipe ini Tetapi ini di order Buat Agia Proyektor Jadi mau nggak mau Kita kalibrasi lagi Nanti kita akan kasih tahu Panduannya bahwa Ditariknya berapa Gitu ya Tapi kalau untuk fog lamp Beda settingannya Ya Saya rasa cukup ya Review-nya Jadi ini di order Buat Agia Alia TRD Sebenarnya sih Lebih bagus pakai Kri DCP Tapi ya nggak apa-apa Di order tipe ini Makanya kita sekalian Bikin reviewnya Ya Yang penting adalah Bolam ini adjustable Adjustable 360 raja Dorong maju Dan tarik mundur Jadi ini bolam Bener-bener adjustable Syarat ketiga bolam Bagus terpenuhi Ya 30 watt 3500 lux 6000 kelvin Bolam ini 3,5 kali lebih terang Daripada halogen standar Ya Dan dia stabil Tidak ngedrop Tidak storing Bayangan gelapnya kecil Tidak terlalu besar Pendinginannya triple Cooper PCB Ini udah Udah teknologi terbaru Saat ini Pilip aja single Dia belum double Sedangkan dia sudah triple Ya Triple Cooper PCB Ya Ada heatsink Ada kipas Dan karet ini juga sangat Nge-press Ya Karet ini bukan karet yang biasa Abal-abal Ya Kalau karet ini tipis Menyebabkan bocor Tidak kencang Nah ini karetnya tebel Ya Dan dia Sistem pendinginannya Tidak ada hubungan Dengan bagian yang Ini kan bagian yang Akan ada di ruangan mesin Ini akan ada yang Di dalam headlamp Nah ini antara bagian luar Dengan bagian dalam Tidak ada hubungan udara Sama sekali Jadi ini benar-benar kedap Ya Anda tidak perlu Takut masuk air Atau Masuk debu Atau ngembun Ya Nah satu hal lagi Yang saya mau tekankan Yang menggunakan proyektor Terlihat Kacanya ini Ada efek selaput Seperti katarak Nah itu yang bisa juga Membuat output lampu Menjadi tidak terang Ya Ada Ada embun di dalam Jadi ada semacam lapisan Kotoran Embun Jamuran Ya Itu yang membuat Salah satu bisa membuat Yang menjadi output tidak terang Jadi buat Anda Perhatikan Headlampnya Pas lampu nyala Lihat ada jamur enggak Ada selaput enggak Seperti katarak Seperti kalau mata kan Katara kan Seperti ada selaput lendir Warna putih Nah Anda intip ke lensa Anda Kalau ada Anda harus bongkar Itu headlamp Anda cuci headlampnya Anda bersihkan Anda buka Lap pakai tisu Lap pakai alkohol Ya Supaya jamurnya hilang Supaya outputnya Kinclong kembali Ya Saya sering menemukan Mobil Toyota Fortuner Mobil Toyota Rush Ya Sudah ganti proyektor Sudah ganti led Masih merasa output kurang terang Pas dicek Ternyata selaputnya Sudah tebal kataraknya Kenapa bisa ada begitu Karena kan proyektor outputnya Apa pakai halogen Panas Panas itu Jadi ada uap lah Nyangkut di dalam lensa Itu Membuat selaput Jadi membuat output Terhalang Sama seperti mata Kalau katarak Ya Kalau sudah operasi kan Banyak orang bilang Waduh mata gue terang kembali Nah sama Ini juga Saya sudah Merekomendasikan Banyak customer yang datang Ke workshop saya Di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat Dia sudah pasang Tapi saya bilang Pak ini Bapak lebih baik cari tukang lampu Untuk dicuci Misalnya Ya dicuci Wah dia bilang setelah dicuci Iya Pak bener Pak Lebih terang Pak Lebih padat outputnya Jadi Lensa itu terbukti Ada jamuran ya Kotor Ada selaput Nah itu membuat Efek Menghalangi output Cahaya Ya Oke Jadi ini Tipe triple Cooper PCB Mereknya adalah JL3 Eh sorry Mereknya adalah JL Juragan lampu Satu warna ya Kalau JL3 adalah Tiga warna Beda Beda Ini JL aja J artinya Juragan L Artinya lampu Ya Triple Cooper PCB Tipe H8 H9 H11 H16 Dari keluarga H11 itu kita punya semua Selain itu kita punya H27 juga Buat Voklay mobil Korea H7 juga ada HB3 HB4 HIR2 Ada lengkap semua ya Jadi Versi ekonomis Dari Produk Juragan lampu Triple Cooper PCB Ya Anda bisa order di Bukalapak Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Tokopedia Juragan Lampu Jungkiwenas Anda bisa whatsapp saya 0898 269 3838 Anda bisa order melalui whatsapp Transfer menggunakan BCA Kirim menggunakan JNT Terima kasih